Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Bahkan, dengan berani ya terang-terangan mereka mengatakan di televisi, tidak ada turunan Nabi Muhammad, anak-anaknya Nabi Muhammad meninggal semua yang laki-laki. Terang-terangan di televisi. Siapa yang mengatakan seperti itu? Abu Lahab, Abu Jahal, yang menghina mencaci Nabi. Di saat anak Nabi Muhammad yang laki-laki meninggal. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang tidak ada turunan Nabi Muhammad, yaitu termasuk golongan Abu Lahab, Abu Jahal, yang di zaman sekarang Abu Tomang. Alhamdulillah, kita wajib menghormati para haba'ed. Wajib menghormati para haba'ed. Apa ada di ayunnya untuk menghormati haba'ed? Ada. Apa ada di ayunnya untuk menghormati haba'ed? Ada. Apa hadis itu berkita? Al-Quran. Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Allah menghormati. Allah menghormati. Allah menghormati. Allah menghormati. Tepatakan kepada umatnya. Aku tidak meminta upah sedikitpun atas seruanmu. Atas seruanlah. Tidak meminta upah sedikitpun. Allah. Kecuali kasih sayang terhadap keluarganya anak-anak cucu Nabi Muhammad. Siapa yang merintahkan itu? Allah. Ada tidak yang menghina anak cucu Nabi? Ada tidak yang mau membunuh anak cucu Nabi? Banyak. Zaman sekarang terang-terangan memcacimaki, menghina. Bahkan. Dari orang kalang-kalangan berilmu. Yang menghina, menghina para haba'ed. Bukan orang taknung. Bukan orang bodoh. Tapi orang berilmu. Yang berani mencacimaki anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka mengerti tentang haba'ed. Mereka mengerti tentang haba'ed. Mereka mengerti tentang ahluf ahli keluarga Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap membenci para haba'ed dan keluarga Nabi Muhammad. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan semuanya mereka yang mencacimaki, menghina haba'ed. Menghina, mau membunuh, sampai mau mempenjarakan para haba'ed. Mudah-mudahan mereka dibukakan pintu oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah SWT. Kalau kita memang tidak mau dibukakan, sudah ditulis. Kalau Allah tidak akan terbuka. Mudah-mudahan dimusnahkan dari negeri ini. Amin. Negeri ini akan aman. Bila mana para haba'ed ada bersama kita. Negeri ini akan aman. Bila mana para haba'ed ada bersama kita. Karena mereka sebagai paku bumi untuk menjaga kalian-kalian semua, umat Nabi Muhammad. Jangan pernah takut kalian memuliakan haba'ed. Memuliakan haba'ed. Ya ikhwan, ingat. Jikalau antum mau menjadi orang mulia di dunia dan di akhirat. Sampai meninggalnya antum, kalian pun akan mulia. Hormati haba'ed. Muliakan haba'ed. Hormati haba'ed. Muliakan haba'ed. Hormati haba'ed. Muliakan haba'ed. Tidak akan berkurang sedikitpun dari hidup kalian sampai meninggal. Tidak akan dikurangi sedikitpun. Malah Allah akan memuliakan kalian. Maka dari itu, jangan sampai kita menghila. Jangan sampai kita merasa jenuh. Begitu kita ketemu haba'ed datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib boleh. Habib boleh beri lah habib. Paling langit betul. Terima kasih. Minyak, Pak. Jangan. Haba'ed mereka membawa dagangan. Kadang ada haba'ed membawa dagangan. Kita kasihan, Pak. Seharusnya antum-antum semua bertanggung jawab. Mereka anak cucu Nabi. Mereka mencari jalan yang halal. Mereka jalan dari rumah ke rumah. Mereka tidak mengemis. Mereka menjual. Mau dijual, mau beli, tidak mau, sudah. Namun kadang di antara kita, Habib boleh. Betul. Salah. Seboleh keluar. Betul. Banyak. InsyaAllah yang habib di sini tidak ada. Dan insyaAllah di desa ini tidak ada yang seperti itu. Betul. Betul. InsyaAllah semua di desa ini cinta kepada para haba'ed. Betul. Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada iblis. Wahai iblis. Siapakah orang yang paling engkau benci, wahai iblis? Tanya lagi baginda Rasulullah SAW dengan kedua kalinya. Wahai iblis. Siapakah orang yang paling engkau benci, wahai iblis? Dengan takut iblis itu menjawab, orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Bertanya lagi baginda Rasulullah SAW yang kedua siapa iblis? Yang kedua adalah ahlul binmu. Anak keturunanmu. Anak cucumu. Keturunanmu. Itulah orang yang paling aku benci ya Rasulullah. Bertanya lagi ya Rasulullah. Yang ketiga siapa iblis? Yang ketiga adalah orang-orang alim. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu ya Rasulullah. Itulah orang yang paling aku benci. Berarti kalau orang benci kepada baginda Nabi Tussar Muhammad. Orang itu seperti apa? Seperti iblis. Yang benci kepada ahlul binnya Nabi. Yang benci kepada para habaib. Yang benci kepada ahlul binnya Nabi. Yang benci kepada para habaib. 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 Seperti apa? Seperti iblis. Yang benci kepada guru-guru ngaji. Yang musuh kepada guru-guru ngajinya. Maka orang itu sama saja seperti iblis. Bagi dia Rasulullah SAW. Siapa orang yang mencintai mereka. Maka Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka. Maka Allah akan membencinya. Man abradana ahlul binnya Nabi Tussar Muhammad. Fasrahullahu yawmal qiyamah yahudiyan. Maka kelak di asyarat. Allah bangkitkan bersama-sama orang Yahudi. Ada yang bertanya kepada baginda Rasul. Bila insaumah wa sallah. Kalau orang itu solat. Kalau orang itu kuasa. Kalau orang itu haji. Bagaimana ya Rasulullah? Bila insaumah wa sallah. Kata baginda Rasul SAW. Walaupun dia solat. Walaupun dia berkuasa. Walaupun dia haji. Masih dalam keadaan membenci anak cucuku. Maka kelak di asyarat. Allah akan bangkitkan bersama-sama orang Yahudi. Ada sebuah cerita. Di zaman Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Beliau ini seorang masyarakat yang Masya Allah. Yang bisa mencium aroma keturunannya baginda Nabi Tussar Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Sedang duduk bersama santrinya di dalam rumah. Ketika itu Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Beliau ini ngomong kepada santrinya. Wahai santriku. Segeralah engkau bersihkan kamar. Siapkan tempat tidur. Siapkan makanan. Siapkan buah-buahan. Sebentar lagi. Tujuk Rasulullah akan datang. Sebentar lagi. Tujuk Rasulullah akan datang. Anak cucu Rasulullah akan datang. Bagaimana engkau tahu? Wahai syekh. Aku sudah mencium aroma datuknya. Baginda Nabi Tussar Muhammad SAW. Dan santri ini segera membersihkan kamarnya. Menyiapkan makanan. Menyiapkan buah-buahan. Langsung beliau bersihkan. Sudah beres. Datang seorang hafif mengendarai kuda. Seorang hafif mengendarai kuda. Seorang hafif mengendarai kuda. Dipanggil oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Ya hafif. Engkau misirahat dulu disini. Aku sudah siapkan engkau tempat tidur. Aku sudah siapkan engkau makanan. Buah-buahan. Nanti aku pijit kakimu kata Syir Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Apa kata hafif tersebut? Jangan engkau pijit kakiku. Engkau pijit saja kaki kudaku. Engkau pijit saja kaki kudaku. Karena apa? Karena kaki kudaku ini sedang berjalan jauh. Kaki kudaku ini dalam keadaan capek. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan langsung meminjit kaki kuda tersebut. Selesai meminjit kaki kuda tersebut. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan langsung meminjit kakinya si hafif tersebut. Kakinya si hafif tersebut. Minjit kaki hafif tersebut sampai hafif ini tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys setelah saya mendengarkan kedua hafif yang ada di dalam video tadi guys. Dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya yang ingin mereka sampaikan itu tujuannya sama guys. Yakni sama-sama menyuruh kita untuk mencintai, menghargai, menghormati, dan memuliakan para habaib guys. Dan sebenarnya seruan-seruan semacam ini sudah sangat sering sekali dilakukan oleh beberapa oknum habib yang lainnya juga guys. Bahkan pernyataan untuk menghormati dan memuliakan para habaib tersebut seakan-akan memang sengaja mereka lakukan oleh karenanya jangan heran ketika kemudian kalian sering mendengarkan di setiap ceramah oknum-oknum habib tersebut isinya hanya tentang itu-itu saja guys. Bahkan seolah-olah tidak ada pembahasan lain selain membahas tentang keutamaan-keutamaan tentang habaib. Sebenarnya guys tidak ada yang salah ketika ada seorang menyampaikan kepada kita agar kita menghormati habaib. Sekali lagi sebenarnya tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Bahkan menurut saya sikap saling menghormati adalah sikap yang memang wajib kita miliki sebagai manusia. Artinya memang sudah seharusnya setiap manusia saling menghormati satu sama lain guys dan sikap menghormati tersebut menurut saya tidak hanya dikhususkan kepada para habaib saja. Melainkan kepada semua manusia dan tidak bergantung kepada nasabnya saja guys. Dengan demikian rasa hormat tersebut tidak terkotak-kotak dan tidak dimonopoli oleh para habaib saja guys. Karena menurut saya begitulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi guys saya ingin tegaskan disini bahwa kita memang mempunyai kewajiban kepada siapapun untuk saling menghormati bukan hanya kepada kalangan habaib saja. Sekian video kali ini dan terima kasih.